Pemuritan masa depan adalah pemuritan Vigital, singkatan dari fisik dan digital. Pemuritan Vigital adalah pemuritan yang bertemu secara teratur, baik melalui pertemuan fisik, ditambah lagi dengan pertemuan secara digital. Sebagai mana gereja hybrid yang bertemu online dan on-site sudah menjadi new normal, pemuritan pada masa yang akan datang, sudah dimulai sekarang, akan menjadi pemuritan new normal dalam bentuk Vigital ini. Pertemu secara fisik dan bertemu secara digital. Pertanyaan bagi kita semua adalah bagaimana kita melakukan pemuritan Vigital dengan efektif. Beberapa studi sudah dilakukan oleh beberapa lembaga, beberapa buku sudah mulai ditulis dan dari pengalaman pribadi, saya mendapati bahwa pemuritan Vigital dapat dilakukan dengan efektif asal kita memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pemuritan Vigital perlu memperhatikan ritme harian. Bapak-Ibu saudara sekalian, ketika kita bertemu secara digital, maka kita membutuhkan intensitas relasi yang lebih daripada segedar pertemuan secara fisik. Untuk itu, kita perlu membangun ritme harian di dalam pemuritan Vigital kita. Misalnya, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, setiap hari, masing-masing anggota kelompok berbagi satu ayat yang paling berkesan dari waktu teduh mereka. Jadi setiap hari ada orang yang berbagi firman. Mungkin sekedar ayat itu, atau ada penjelasan tentang ayat itu, kenapa ayat itu berkesan, ada doa yang menyertai, atau sekedar ayat saja. Jadi kalau anggota kelompok pemuritan kita ada lima orang, kita setiap hari akan mendapat lima ayat yang dibagikan kepada grup WA kita. Dan bukan hanya ayat firman Tuhan, tetapi kita juga bisa saling mendoakan, kita bisa menjatuhalkan. Anggota yang pertama kita doakan pada hari Senin. Anggota yang kedua kita doakan hari Selasa. Anggota yang ketiga hari Rabu, dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi? Setiap hari kita bertemu secara digital melalui teks firman Tuhan dan melalui doa-doa yang kita naikkan untuk anggota kelompok kita. Maka kita sedang membangun ritme harian dengan anggota kelompok kita. Itu adalah ritme yang pertama. Ritme yang kedua yang harus kita pelihara di dalam pemuritan digital adalah pertemuan mingguan. Untuk pemuritan digital yang efektif, kita tidak bisa bertemu dua minggu sekali atau sebulan sekali. Kita perlu bertemu seminggu sekali, dan itu kita bisa bertemu secara digital. Kita bisa membuka zoom kita dan saling bertatap muka di sana secara virtual, atau menggunakan WA video call seminggu sekali. Katakanlah kita melakukan pertemuan seminggu sekali pada hari Sabtu atau pada hari Minggu. Kita lakukan pertemuan mingguan. Itulah ritme kedua, ritme mingguan. Ritme ketiga untuk pemuritan digital yang efektif adalah ritme bulanan. Kalau mingguan dan harian ini semuanya dalam bentuk digital, maka kita perlu menyempatkan waktu di dalam jadwal sibuk kita, di dalam waktu pemuritan bulanan kita untuk bertemu secara fisik. Jadi kita sangat perlu sangat mengusahkan hal itu. Sebulan sekali, katakanlah minggu pertama, minggu kedua, minggu tiga bertemu secara virtual melalui zoom, maka pada minggu keempat kita perlu bertemu secara fisik. Apa yang kita lakukan di sana? Kita bisa melakukan penerapan bersama dari firman Tuhan yang sudah kita pelajari sepanjang bulan. Kita juga bisa melakukan pembelajaran bersama. Kita bisa berekreasi bersama. Kita bisa makan bersama. Pada dasarnya ketika kita bertemu secara fisik, kita bisa mengembangkan persekutuan dengan lebih lagi. Kita bisa jalan-jalan bersama, kita bisa makan bersama, dan lain-lain. Bapak-Ibu Saudara sekalian, itu adalah tiga ritme. Ritme harian, ritme mingguan, dan ritme bulanan. Pertanyaan berikutnya adalah, berapa banyak orang yang efektif kalau kita mau melakukan pemuritan digital? Dari studi yang sudah dilakukan, dikatakan pemuritan digital hanya efektif jika kita lakukan di dalam mikrogrup. Mikrogrup artinya kelompok kecil yang berjumlah 4 sampai 5 orang sudah termasuk pemimpinnya. Ada tiga anggota, satu pemimpin, atau empat anggota, satu pemimpin. Dalam kelompok yang kecil itu memungkinkan kita masuk ke dalam percakapan-percakapan yang lebih personal, bukan hanya gagasan-gagasan atau ide-ide saja. Kita bisa berbagi di dalam level yang lebih dalam, meskipun secara digital, kita bisa tetap mempertahankan intensionalitas kita, kita bisa mempertahankan relasi satu sama lain dengan anggota kelompok kecil. Kiranya pemuritan digital, pemuritan masa depan yang akan menjadi new normal ini, dapat Bapak-Ibu Saudara jalankan dengan efektif bagi pertumbuhan setiap anggota semakin serupa dengan Kristus. Amin.